Lambang Naga Panji Naga Sakti Jilid 11 Apa yang ingin Foaheng tanyakan? Kekongcu sejak semula sudah punya maksud untuk membegal barang ini sehingga tidak kenal susah payah melakukan perjalanan beribu-ribuli dengan menempuk di tengah badai dan hujan salju datang kemari, walaupun telah berjumpa dengan Chintai Hiap sehingga timbulkan sedikit percecokan, tapi terhadap persoalan kekongcu. Untuk membegal barang pusaka itu sama sekali tidak mendapatkan gangguan yang besar. Mendadak ia perendah suaranya dengan kata yang lirih sehingga cuma kegioklang seorang yang bisa menangkap, katanya. Sewaktu kekongcu menggunakan siasat memancing harimau meninggalkan gunung, memancing aku orang Shifua berlalu dan kau menerjang masuk ke dalam kamar penginapan, ditinjau dari keadaan pada waktu itu dengan mudah rasanya kekongcu bisa mendapatkan lukisan pengengon kambing itu, tapi mengapa kau tidak melakukan hal tersebut sebaliknya pergi dan kini balik lagi dengan segala tipu musliat, apakah hal ini tidak terlalu banyak membuang waktu dan tenaga? Dalam sepasang metu Foaheng yang jeli dan tajam rasanya tak berakal kemasukan pasir bukan tapi Siao Teh tidak paham apakah Foaheng sungguh-sungguh tidak tahu? Ataukah sudah tahu tapi pura-pura bertanya? Sudah tentu aku sungguh tidak tahu. Bila aku sudah tahu apa gunanya ditanyakan kembali, Mengapa Foaheng tidak tanyakan urusan ini langsung dengan Nona Liao sendiri? Jika semisalnya Nona Liao suka langsung memberitahukan persoalan itu kepada Chai Hei, rasanya aku orang Shifua pun tidak perlu banyak mulut menanyakan persoalan ini kepada Keheng. Di atas selembar wajah kegioklang secara samar terlintas suatu perasaan bimbang ragu-ragu, Kebingungan kurang percaya, jelas ia tidak percaya terhadap apa yang diucapkan Foaheng yang barusan ini. Ketika itu Foaheng yang sedang gerakan pitnya. Siap mencantumkan nama Nona di atas kertas tersebut, tapi melihat air muka kegioklang kelihatan ragu-ragu dan bimbang tak menentu, sepertinya ada satu persoalan besar yang sukar diucapkan keluar, dalam hati semakin heran lagi. Tak kuasa lagi katanya. Keheng, ada urusan apa membuat Keheng kelihatan begitu bimbang, serba salah dan ragu-ragu? Air muka kegioklang berubah semakin serius lagi, dengan menggunakan nada suara yang paling perlahan katanya. Siaw Teh telah melakukan pemeriksaan terhadap urat nadi serta denyutan jantung dari Nona Liao itu, ia benar-benar seorang gadis yang tidak mengerti akan ilmu silat, jikalau Voa Heng sendiri pun tidak tahu terhadap persoalan ini tentu masih ada rahasia yang lebih mendalam lagi artinya. Diam-diam Voa Cheng Yan pun menghembuskan napasnya panjang-panjang, pikirnya. Ternyata Nona Liao yang bersembunyi di dalam kereta benar-benar menyembunyikan suatu rahasia yang maha besar, bahkan rahasia ini menimbulkan tenaga pengaruh yang membuat hati setiap orang merasa bergidik dan ketakutan, Lam Tia Sem Sah serta Hoa Hoa Kong Chu sama-sama dipukul mundur dengan ketakutan setelah melihat rahasia tersebut, tapi sungguh aneh sekali setiap kali aku sendiri yang masuk ke dalam kereta atau kamar tidurnya mengapa tidak berhasil ku jumpai sedikit tanda yang mencurigakan pun? Terdengar ke Giyok Lang dengan suara lirih menyambung, apakah antara kalian perusahaan ekspedisi Liong Wye Piao Kiok dengan lambang naga sakti Wan Liong Piao Kiye yang pernah menggetarkan? Seluruh daratan Tionggoan pada 30 tahun berselang serta ditakuti tiga bagian oleh seluruh kawan-kawan bulim dari seluruh kolong langit betul-betul tiada sangkut paut dengan kalian? Lambang naga sakti serufo aceng yang agak tertegun. Sedikit pun tidak salah, aku dilahirkan di dunia rada terlambat sehingga tidak kualami sendiri bagaimanakah kedasyatan dari lambang naga sakti tersebut, tapi peristiwa ini telah diketahui setiap jago yang pernah berkelana dalam bulim bahkan seluruh partai, seluruh perguruan telah turunkan perintah di mana lambang naga sakti muncul maka siapapun tidak diperkenankan mengganggu barang seujung rambut atau seujung ranting pun, barang siapa yang melanggar maka perguruannya ada kemungkinan ikut mengalami kemusnahan, bila dia adalah seorang perambok maka tiga keturunan akan menemui bencana. Di tempat manakah keheng telah berjumpa dengan lambang naga sakti tersebut? Foa heng, kau lagi pura-pura bodoh? Ataulah tidak ingin rahasiamu diketahui orang seru kegioklang dengan alis berkerut? Foa cheng yang menggerakkan pitnya bagaikan terbang menandatangani tanda terima yang ditulis Liao Taijian tadi, kemudian seraya menyerahkan tanda terima tadi ke tangan kegioklang ujarnya. Ke kongcu, inilah tanda yang membuktikan aku orang Shifoa benar-benar bukan sedang berpura-pura. Kegioklang menerima tanda terima tersebut kemudian tertawa tergelak. Hahaha, peristiwa ini sungguh membuat orang engkau terselimut di balik kabut yang tebal, biarlah aku singkirkan dulu hadangan dari si dewa api bancau kemudian baru kita bicarakan lagi persoalan ini dengan lebih seksama. Ia berpaling memandang sekejap ke arah bancau, lalu seraya membentangkan kipasnya ujarnya kembali. Ban Heng, tanda terima ini ditulis pribadi oleh Liao Taijian dan ditanda tangani oleh Foa Hu Chong Piao Tao, ini berarti lukisan pengengon kambing sudah menjadi milik kegioklang, bila mana ban Heng masih ada maksud hendak merampas barang tersebut. Nah, terjanglah aku orang Shike, setiap terjangan ban Heng akan ku terima dengan senang hati. Air muka bancau berubah sangat dingin, ia melirik sekejap ke arah Liao Taijian kemudian Foa Cheng Yan. Kalian berdua rela serahkan lukisan pengengon kambing itu buat kegioklang. Ini berarti kalian tidak pandang sebelah mata pun terhadap aku orang Shiban. Tidak menanti orang itu menyelesaikan kata-katanya, kegioklang sudah memotong diiringi gelak tertawa yang keras. Haa, 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 sekarang, nasi sudah menjadi bubur, kayu sudah menjadi perahu, sekalipun ban Heng bicara keras juga percuma, perlu kau ketahui, jikalau hatimu mengandung maksud tidak baik maka kita berdua terpaksa harus bereskan urusan ini dengan bergeberak, mau tentukan waktu di kemudian hari atau sekarang juga kita selesaikan urusan ini terserah pada ban Heng sendiri, Siao Teh selalu menanti petunjuk. Ke Kongcu, kau terlalu menghina orang teriak bancau sambil tertawa dingin. Tangan kanan diangkat lantas mengirim satu hantaman ke muka. Kegioklang meloncat berkelit, kipas di tangan kanannya menyambar keluar dalam gerakan mendatar membabat lengan kanan bancau. Si Dewa Api yang melihat serangannya mencapai sasaran kosong segera melejit ke atas, telapak tangan diputar kemudian menyambar lewat dari sisi kegioklang. Mendadak si Hoa Hoa Kongcu mengempos tenaga Sinkang, kemudian meloncat setinggi 8-9 dipa ke tengah udara laksana si ekor kuda sembrani, ia melayang sejauh satu tombak lebih. Pada saat yang bersamaan sewaktu Hoa Hoa Kongcu kegioklang berkelit ke samping, pada tempat semula ia berdiri secara tiba-tiba terjadi suatu ledakan yang keras, dalam sekejap mete asap biru itu membumbung tinggi ke angkasa disertai jelatan api yang berkobar. Hoa Cheng Yan yang melihat kejadian ini hanya bisa berdiri terperanjat, sedang dalam hati pikirnya. Sungguh dasyat, sungguh dasyat, kepandaian bancau dalam penggunaan senjata berapi sungguh berhasil mencapai taraf kesempurnaan. Liao Tai Yan semakin terperanjat lagi melihat peristiwa tersebut, badannya tak kuasa mundur dua langkah ke belakang. Dalam sekejap metu itulah di tengah kalangan telah terjadi suatu perubahan yang maha besar, sekonyong. Konyong terdengar bancau berteriak keras lalu putar badan dan ngeloyor pergi. Sedangkan si Hoa Hoa Kongcu kegioklang tetap berdiri di atas permukaan salju dengan wajah serius, Ia memandang bayangan punggung bancau yang makin menjauh dengan wajah yang penuh senyuman dingin. Ke Heng, apakah bancau telah terluka tegur Hoa Cheng Yan beberapa saat kemudian? Perlahan-lahan kegioklang berbalik memandang sekejap wajah Hoa Cheng Yan lalu tersenyum. Ban Heng telah terkena sebatang jarum beracun dari si Yau Tai. Kalau begitu luka dari bancau sangat parah. Bila dibicarakan berat memang berat, kalau diucapkan ringan sebenarnya memang ringan, bila ia tidak tahu bagaimana caranya mencegah menjalarnya daya kerja racun yang mengeram di badannya, paling tidak badan harus melakukan satu kali operasi. Kepandaian silat yang ke Heng miliki sungguh luar biasa dasyatnya, hanya dalam sejurus dua jurus sudah berhasil mengalahkan si Dewa Api Bancau, peristiwa ini sangat jarang ditemui dalam bulem. Kegioklang tersenyum. Dalam pertempuran ini si Yau Tai lebih banyak menggunakan kegesitan, cuma saja untuk menghadapi manusia macam bancau yang pandai menggunakan senjata berapi, bila tidak berhasil merubuhkan dirinya dalam dua-tiga jurus yang rugi bakalnya adalah si Yau Tai sendiri. Ia merandek sejenak, kemudian sambungnya lebih lanjut. Liao Tai Jien, kita berjumpa kembali di istana Kei Hong. Ia putar badan lantes berlalu. Ke Heng, tunggu sebentar tiba-tiba Foa Cheng Yan berteriak. Kegioklang berhenti, berpaling dan tertawa. Foa Heng, masih ada urusan apa? Apakah ke Kongcu hendak berlalu begitu saja? Haa, 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 kami kaum penjahat punya peraturan bagi penjahat sendiri, setelah si Yau Tai peroleh tanda terima ini tidaklah mungkin bagiku untuk berpeluk tangan belaka, aku dengan membawa anak buahku akan berjalan terlebih dahulu di muka, di samping sebagai pemuka jalan sekalian singkirkan beberapa kesulitan bagi Foa Heng serta Liao Tai Jien, menurut penglihatanku aku orang syike, setelah gerombolan bancau yang merupakan rombongan terkuat kena dibikin hancur maka sepanjang jalan raya ini seharusnya tak ada yang berani turun tangan merampas benda itu lagi. Ah magaknya ke Kongcu begitu yakin. Kecuali terjadi suatu peristiwa istimewa yang ada di luar dugaan, atau munculnya jago lihai tanpa sepengetahuan si Yau Tai, rasanya tak ada seorang pun yang berani turun tangan mengganggu barang kawalan perusahaan Lyong Wiep Yau Kiyok kalian lagi. Semoga saja begitu. Kalau begitu si Yau Tai berangkat selangkah terlebih dahulu seru ke Giyok Lang kemudian sembelari ulapkan tangannya bila di tengah perjalanan tidak terjadi peristiwa lagi, kita berjumpa di kota Kihong. Silahkan ke Kongcu berangkat terlebih dahulu. Ke Giyok Lang tersenyum, ia meloncat pergi dan dalam sekejap metu telah lenyap dari pandangan. Liao Tai Jian dengan termangu-mangu memandang bayangan punggung ke Giyok Lang berlalu telah lenyap dari pandangan sembelari ia mengelus jenggotnya ia mengangguk. Eh, sedikit pun tidak salah, kaum penjahat seharusnya mempunyai peraturan sendiri. Fo A Cheng Yan yang mendengar perkataan tersebut hanya bisa menghela nafas panjang. Agaknya Tai Jian merasa begitu cocok dengan orang shik ini? Dugaan Hu Chong Piao tahu sedikit pun tidak salah, walaupun ia berasal dari kalangan Liu Kling, tapi apa yang diucapkan memang Cheng Li semua dan ia pegang teguh tata kesopanan. A. 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 I. Kelicikan serta kecurangan dalam dunia kangung tak bisa dibandingkan dengan kejujuran kaum pembesar, Tai Jian. Kau tak boleh hanya menilai mukanya saja. Liao Tai Jian tidak ingin berdebat dengan Fo A Cheng Yan hanya karena soal kecil ini, segera ia alihkan bahan pembicaraan ke soal yang lain. Fo Aya, bagaimana kalau kita segera berangkat? Eh, silakan Tai Jian naik ke dalam kereta, aku segera perintah untuk melakukan perjalanan. Liao Tai Jian putar badan, baru perjalanan beberapa langkah mendadak seperti teringat akan satu persoalan yang penting, ia berpaling kembali. Fo Aya, apakah Chong Piao tahu kalian sudah ada kabarnya? Kecuali ia tidak menerima berita kami, kalau tidak malam ini juga ia pasti telah berhasil mengejar kita. Semoga begitu perlahan-lahan ia naik ke dalam kereta. Fo A Cheng Yan pun mendekati kereta sendiri. Gio Kliong, kita segera berangkat. Li Gio Kliong mengiakan, ia bergerak terlebih dahulu di paling depan. Kereta melanjutkan perjalanan beiring-iringan, putaran roda terdengar bergerak membelah permukaan salju. Jaya serunya O Su Jan tiba-tiba sambil mengejar datang apakah ke Gio Klang betul-betul hendak bukakan jalan kita. Dalam hatinya punya maksud tertentu, aku kira ia tak akan menunjukkan permainan setan lari kepada kita. Tapi orang ini berakal licik banyak siasat busuk, hatinya keji dan telengas, seharusnya kita berhati-hati menghadapi manusia semacam begini. ARAAAI Jika ditinjau situasi ini hari seharusnya kita menunggu di antara ke Gio Klang serta Ban Chow melangsungkan suatu pertarungan mati-matian kemudian kita yang jadi nelayan untuk tinggal ambil. Hasilnya, peduli siapapun yang berhasil memperoleh kemenangan tentu tidak mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jaya, bila dalam sekali hantam kita berhasil taklukan Ban Chow serta ke Gio Klang, maka wajah kita semakin cemerlang lagi, sambungnya O Su Jan. Semisalnya Liao Tai Jien tidak ikut campur, sekalipun kita tidak mungkin berhasil menangkap mereka berdua sekaligus, paling sedikit kita juga singkirkan mereka dari sini. Jaya, tiba-tiba Nyo O Su Jan memperendah suaranya apakah Liao Tai Jien betul-betul tidak tahu rahasia dari lukisan pengengon kambing itu? Kelihatannya ia bukan sedang berpura-pura jika ia berani menkle-menkle dengan manusia macam ke Gio Klang, apakah kau kira si Hoa Hoa Kong Chow suka melepaskan dirinya dengan begitu saja? Seharusnya kita beri penjelasan dulu kepadanya, daripada nantinya tanpa ia sadari sudah kena dicelakai orang, usul Nyo O Su Jan. Terhadap situasi yang berada di depan mati sebetulnya banyak sudah rencana ku dapatkan, tapi Liao Tai Jien ngotot ingin mencampuri diri dalam persoalan ini dan menghadapi sendiri ke Gio Klang, menghadapi perubahan tersebut aku tidak bertenaga untuk menahannya, dan kini kayu sudah menjadi perahu, rasanya susuah bagi kita untuk tarik kembali persoalan tersebut. Hamba punya satu care untuk membuat ke Gio Klang repot dengan sia-sia, tiba-tiba Nyo O Su Jan mengajukan usulnya kembali. Apa usulmu? Kita berusaha untuk dapatkan lukisan pengangon kambing itu terlebih dahulu. Apakah ke Gio Klang suka lepas tangan dengan begitu saja? Setelah Chong Piao Tau tiba di sini, apa yang perlu kita takutkan lagi? Su Jan ujar Fo A Cheng Yan setelah termenung sejenak, berapa banyak yang kau ketahui tentang lukisan pengangon kambing itu? Jaya, kau jangan salah paham buru-burunya O Su Jan menggeleng terhadap lukisan pengangon kambing hamba kurang tahu, tapi dengan ikut campurnya si Dewa Api Ban Chow serta ke Gio Klang dalam perebutan ini, Bukankah hal ini memberi tahu kepada kita seberapa berharganya lukisan tersebut? Sekalipun lukisan pengangon kambing berharga melebih satu kota, kita pun tak bisa turun tangan untuk merebutnya. Fo Aya, kita bukan merebut, tapi kita berusaha untuk mencegah lukisan pengangon kambing itu jangan sampai terjatuh ke tangan ke Gio Klang. Fo A Cheng Yan sebagai seorang jago kawakan sudah tentu bisa meraba apa maksud yang sebenarnya dari pembantunya ini, ia mendehem perlahan. Su Jan ujarnya lirih untuk menghadapi persoalan ini kita harus berunding secara seksama dan bertindak berhati-hati, untuk melakukan pekerjaan pengawal barang macam begitu justru yang paling ditakuti adalah tersangkut dalam kancah pergolakan burin, jika bisa menghindar itu lebih bagus lagi dan kini lukisan. Pengangon kambing telah diserahkan Liu Tai Yan secara sukarela menurut peraturan hal ini tak bisa dimaksudkan orang lain merampas barang itu dengan kekerasan, dan kini si Ho Ahoa Kong Chu membawa surat tanda terima yang ditulis Liu Tai Yan sendiri dan tercantum pula tanda tanganku untuk menerima lukisan pengangon kambing itu, hal ini makin sulit bagi kita untuk mungkir. Perkataan Jiyaya sedikit pun tidak salah bila kita mengganggu lukisan pengangon kambing dan urusan ini dibicarakan di atas meja perundingan, yang rugi adalah kita, tapi lukisan tersebut dapat membuat kegioklang jadi mabok, bahkan tidak sayang-sayangnya bermusuhan dengan bancau, ini mengartikan seberapa berharganya lukisan tersebut. Maksudmu lukisan pengangon kambing ini menyangkut soal memati hidupnya seluruh umat buling, bukankah hal ini merupakan suatu peristiwa yang maha berat dan maha penting sambung Nyo Su Jan dengan cepat? Soal ini soal ini kita memang harus berpikir panjang. Ia mendongak dan menghembuskan napas panjang-panjang sambungnya, aku hanya berharap Chong Piao tahu bisa pagian tiba di sini. Selagi Nyo Su Jan ada maksud menjawab, mendadak terdengar suara drapan kaki kuda berkumandang datang. Ketika mereka berpaling, dilihatnya seekor kuda laksana sambaran kilat berlari mendekat. Ah ah ah! Chong Piao tahu teriak Nyo Su Jan tiba-tiba dengan kegirangan. Waktu itu kuda tersebut dengan cepatnya sudah melewati iring-iringan kereta dan tiba di hadapan kedua orang itu. Kuda tadi dengan cepatnya berhenti berlari. Di atas kuda duduk seorang lelaki berusia 47, 8 tahunan, jenggot hitamnya terurai sepanjang dada. Orang itu mempunyai wajah persegi empat dengan telinga yang besar, sepasang mata bulat besar dengan wajah keren, membuat setiap orang yang menemuinya tanpa terasa menunjukkan sikap hormat kepadanya. Menghujuk hormat buat Chong Piao tahu buru-burunya Oh Su Jan menjura. Orang itu bukan lain adalah Chong Piao tahu dari perusahaan Leong Wie Piao Kyo Kuan Tiong gak adanya. Su Jan, tidak usah banyak adat seru Kuan Tiong gak seraya ulapkan tangannya. Sinar matanya segera dialihkan ke arah Foa Cheng Yan, lalu sambil tersenyum serunya. Saudara, sungguh melelahkan dirimu. Siaw Teh tidak becus, hanya persoalan yang kecil saja harus menganggu ketenangan Chong Piao Tau. Secara garis besarnya aku sudah tahu sedikit tentang situasi yang kita hadapi, perubahan ini merupakan satu-satunya perubahan terberat bagi kita perusahaan Leong Wie Piao Kyo Kyo sejak didirikan. Oh 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 oh, kiranya Chong Piao Tau sudah dengar orang berkata tentang hal ini serunya Oh Su Jan seraya menjura. Aku hanya mendengar sedikit kabar saja, keadaan yang sebetulnya masih belum begitu tahu. Hamba serta Foaya sudah berapa kali menghantar barang kawalan, selama ini belum pernah pula menemui peristiwa seaneh ini, perubahan yang terjadi di balik peristiwa ini sungguh amat susah diduga. Ketika itulah sembari ke perak kudanya untuk bergerak maju ujar Kuan Tiongak lagi, mari, sembari berjalan kita berbicara. Foa Cheng Yan serta Nyo Oh Su Jan mengiringi dari kedua belah samping dengan berjalan kaki. Sinar metu Kuan Tiongak perlahan menyapu sekejap permukaan salju yang terbentang di depan mata, setelah ditemuinya tak sesosok bayangan manusia pun ada di sana, ia mendehem perlahan. Saudara Foa, apakah tadi sudah terjadi sesuatu peristiwa? Ia pun meloncat turun dari punggung kuda untuk berjalan seiring kedua orang lainnya. Cong Piao Tau jawab Foa Cheng Yan perlahan. Jika kedatanganmu lebih pagi selangkah, maka kau bisa berjumpa dengan si Hoa Hoa Kong Chu Kegiok Lang serta si Dewa Api Ban Cao. Oh 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 oh, Kegiok Lang pun sudah tiba. Sebelumnya hamba mohon ampun dulu dari Cong Piao Tau seru orang si Foa Seraya menjura. Melihat tindak tanduk Hoce Ong Piao taunya, Kuan Tiongak kelihatan agak tertegun. Apa yang telah terjadi? Baru saja hamba melakukan suatu perbuatan, entah benar atau tidak tindakan ku ini. Apakah tindakanmu itu? Foa Cheng Yan menghala nafas panjang dan perlahan-lahan mulai menceritakan kisah yang baru saja terjadi dengan penuh ketelitian. Menurut pemikiran kita pada umumnya ujar Kuan Tiongak setelah termenung sejenak, tindakanmu ini boleh dikata tidak jelek, tetapi ia melirik sejenak ke arah Foa Cheng Yan lalu sambungnya. Urusan sudah lewat, kita anggap saja sudah selesai, saudara Foa pun tak usah memikirkannya kembali. Tentang lukisan pengengon kambing itu sendiri, entah dimanakah letak keberhargaannya ujar Nyo Su Jan tiba-tiba ke Giyok Lang tidak sayang-sayangnya bermusuhan karena urusan ini, bahkan mereka rela pula untuk mengikat permusuhan dengan perusahaan Liong Wie Piao Kiyok kita, tentu barang tersebut luar biasa sekali. Nyo Piao Tau tadi pun pernah mengusulkan bila lukisan pengengon kambing mempengaruhi peristiwa yang sangat besar, kita bisa berusaha untuk menahannya, sambung Foa Cheng Yan pula. Kuan Tiongak menggeleng berulang kali. Saudara, kau pun sudah menandatangani surat tanda terima tersebut, mana boleh kau pungkiri kembali. Pernyataanmu sendiri rasanya gelar Tia Chiang Kiem Huan pun tidak seharusnya mendapat cemohan dari kawan-kawan bulim bukan. Hamba merasa sangat menyesal Kuan Tiongak tersenyum. Demi kepercayaan perusahaan Liong Wie Piao Kiyok kita, lukisan pengengon kambing boleh kita serahkan kepada ke Giyok Lang, tapi kita pun bisa merebutnya kembali dari tangannya. Merebutnya kembali? Apakah tindakan ini tidak terlalu banyak buang waktu dan tenaga? Sedikit membuang tenaga pun tak mengapa, serahkan lukisan tersebut kepada ke Giyok Lang adalah untuk membuktikan kepegang janjian kita, sedang merebut kembali adalah demi menjaga nama baik perusahaan Liong Wie Piao Kiyok. Chong Piao Tau Seru Nyo O Su Jan dari samping. Di dalam dua jurus saja ke Giyok Lang berhasil melukai si Dewa Api Bancao. Akah Kuhan Tiongak merasa kaget setelah mendengar laporan ini menggunakan kepandayan ilmu silat. Apakah ia berhasil melukai si Dewa Api Bancao hanya dalam dua jurus saja? Agaknya menggunakan senjata rahasia jawab Fua Cheng dan kepandayan silat si Dewa Api Bancao. Justru kelihayannya terletak pada alat-alat berapinya yang ganas, ke Giyok Lang telah berusaha merebut posisi terlebih dahulu dengan lepaskan senjata rahasia untuk melukai diri Bancao. Oh 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 oh, kiranya begitu. Sinar matanya lantas dialihkan ke arah Fua Cheng Yan, tambahnya. Tentang diri pribadi si Hoa Hoa Kong Chu ke Giyok Lang sudah banyak dengar dari orang, kecuali ia gemar sekali mempermainkan kaum wanita, dalam urusan lain ia masih suka mengalah satu tindak buat orang. Di antara berjuta-juta kejahatan, memperkosa adalah kejahatan nomor wahid, cukup mengandalkan hal ini sudah bisa kita tentukan dia bukanlah seorang jagoan dari kalangan pektu serunya Oh Su Jan. Sebetulnya ia memang bukan seorang jago dari kalangan pektu. Aku dengar orang berkata kecuali memiliki serangkaian ilmu silat yang luar biasa. Dasyatnya ia masih memiliki satu kepandayan yang sangat istimewa yaitu mendatangkan rasa simpatik dari setiap orang yang dijumpainya. Sedikit pun tidak salah Fua Cheng Yan membenarkan dia benar-benar memiliki kepandayan tersebut, sewaktu ia berhasil menerjang masuk ke dalam kamar Liu Tai Jian tentu membencinya sampai merasup ke tulang sum-sum, tapi bukan saja Liu Tai Jian setuju untuk serahkan lukisan pengengon kambing itu kepadanya, bahkan masih mengagumi dan puji tiada hentinya terhadap setiap ucapan maupun tindak tanduk Hoa Hoa Kong Chu. Kuan Tiong gak kembali termenung lalu ujarnya, Aku dengar orang ini mempunyai kemampuan yang hebat di berbagai bidang, baik kecerdasan maupun kepandayan silat terhitung jago nomor wahid di kolong langit, di antara jago-jago muda ia merupakan jago yang paling menonjol, hanya sayang jalan yang ditempuh adalah jalan serong. Cong Piao Tau. Agaknya terhadap watak kegiok langka sudah mengetahui sangat banyak, kata Hoa Cheng Yan lambat. Ia pernah mengunjungi Peking bahkan suruh orang menyampaikan surat kepadaku dan berharap bisa berjumpa satu kali dengan diriku, cuma sayang aku banyak urusan tidak bisa penuhi undangannya untuk berjumpa. Sewaktu ada di Peking apakah ia tidak timbulkan keonaran? Justru inilah letak kecerdikan dari si Hoa Hoa Kongchuk kegiok lang, setelah ia tiba di ibu kota, gerak-gerik maupun tindak tanduknya sangat misterius, kecuali dia ingin menjumpai orang yang hendak dijumpai rasanya orang lain susah untuk menemukan dirinya. Ah ah ah! Tentu urusan ini sudah terjadi banyak tahun berselang bukan? Tidak, peristiwa ini terjadi tahun yang lalu, waktu itu nama besarnya barusan menanjak di dunia persilatan, ku dengar kabar kecuali aku, ia masih menjumpai dua orang lainnya. Siapakah mereka? Siapakah kedua orang yang ia jumpai? Aku tidak begitu jelas, cuma bila ku selidiki dengan seksama, rasanya tidak susah untuk mengetahui siapa-siapakah mereka, tapi justru waktu itu tidak ku pandang di dalam hati peristiwa ini. Ah ah ah! Bila ku ingat sekarang tindakan ku tersebut memang sedikit teledor. Cong Piau tahu. Apakah kau merasa adanya hubungan antara persoalan itu dengan lukisan? Pengangon kambing tiba-tiba Foa Cheng Yan bertanya setelah termenung sejenak. Kemungkinan besar memang benar, selama belakangan ini Kegioklang telah memperluas hubungannya dengan berkenalan dengan banyak kawan, agaknya dibalik kesemuanya ini ia telah menyusun suatu rencana besar. Lukisan pengangon kambing termasuk salah satu tujuannya selanya O Su Jan. Dalam keadaan seperti ini kita masih belum dapat mengambil suatu kesimpulan, tapi terhadap lukisan pengangon kambing aku telah melakukan suatu penyelidikan untuk mengetahui latar belakangnya. Semangat Foa Cheng Yan kontan berkobar kembali. Dapatkah Cong Piau tahu memberi keterangan serunya? Kuan Tiong gak tidak langsung menjawab pertanyaan dari Foa Cheng Yan, sebaliknya malah bertanya. Apakah kau pernah melihat lukisan pengangon kambing itu? Pernah, cuma sayang pengetahuan serta kecerdikan Siao Teh tidak memadahi, susah bagiku untuk mengetahui rahasia dibalik peta lukisan pengangon kambing tersebut. Peta lukisan itu dinamakan lukisan pengangon kambing, sesuai dengan namanya tentulah di atas lukisan tersebut telah terlukis banyak sekali binatang kambing, bukan begitu. Benar, bermacam-macam kambing dengan gaya yang berlainan, di samping itu terlukis seorang bocah gembala yang mencekal cambuk panjang. Saudara, coba kau pikirlah dengan teliti, di bagian manakah letak kecurigaanmu terhadap lukisan tersebut? Siao Teh sudah memeriksa dengan teliti tapi tidak ku ketahui di manakah letak hal-hal yang patut dicurigai. Kuan Tiong gak termenung sejenak kemudian ujarnya. Menurut berita yang ku dapat, di atas lukisan tersebut katanya tersembunyi suatu maksud yang sangat mendalam, lukisan ini adalah hasil karya dari seorang ciampoe, di dalam lukisan tersebut terkandunglah seluruh jerih payah serta kepandainnya. Oh, jadi maksudnya ia sudah terangkan seluruh kepandain silatnya di atas lukisan pengengon kambing tersebut? Artinya tidak akan segampang itu, aku dengar orang kata lukisan itu mengandung rahasia yang mendalam, bila tidak berhasil memahami rahasia yang meliputi lukisan tersebut sekalipun dapatkan lukisan pengengon kambing juga percuma. Xiao Teh sudah memeriksanya dengan teliti ujar foa cheng dan memberi tanggapan bila di atas lukisan pengengon kambing benar-benar terkandung rahasia yang mendalam, maka rahasia itu pasti bisa dipecahkan dengan suatu kecerdikan yang benar-benar amat tinggi, Xiao Teh sudah periksa amat teliti tapi tak sesuatu pun yang berhasil ku dapatkan. Bila kalian bisa mendapat persetujuan dari Liu Taijian untuk memeriksa kembali lukisan pengengon, kambing itu, ada kemungkinan kita berhasil memperoleh sedikit gambaran. Urusan ini tidak sukar, biarlah aku temui Liu Taijian, mungkin ucapanku berhasil mendapat persetujuannya. Kau harus ingat, urusan ini tak boleh dilakukan dengan kekerasan atau menghardik dan menakut-nakuti orang, asalkan diungkap secara sambil lalu cukuplah sudah, disetujui atau tidak itu urusan orang lain. Ia merandek sejenak, lalu tambahnya, yang membuat orang menjadi tidak paham adalah lukisan pengengon kambing itu secara bagaimana bisa terjatuh ke tangan Liu Taijian. Tentang hal ini Xiao Teh pun pernah bertanya kepadanya tapi ia sendiri pun tidak berhasil memberikan suatu jawaban yang pasti, agaknya lukisan tersebut ia bawa ke kota Kehang karena mendapat titipan dari orang lain. Siapa yang titipkan barang itu kepadanya? Asalkan orang itu punya hubungan dengan orang-orang bulim maka dengan cepat kita berhasil menemukan asal mulanya seluruh persoalan ini. Apakah Chong Piao tahu merasa urusan ini sangat penting? Tentanya Nyo Su Jan. Jika lukisan pengengon kambing itu punya sangkut paut dengan peristiwa bulim, aku nilai dari lukisan ini tak dapat dibandingkan dengan nilai uang lagi. Menurut apa yang Chong Piao tahu katakan tadi, jelas lukisan tersebut terbukti ada sangkut pautnya dengan orang-orang bulim apakah seharusnya kita? Melakukan penyelidikan kembali Piao Su Sinyo ini bertanya. Kuan Tiong tak termenung sejenak, kemudian jawabnya. Bila dugaanku tidak salah, bukan saja Ban Chow serta Kegioklang bermaksud hendak merampas barang kawalan kita, sekalipun jago-jago dari kalangan lurus pun kemungkinan besar akan melibatkan diri dalam peristiwa ini. Maksud Chong Piao tahu, dari antara jago-jago kalangan lurus pun bisa turun tangan membegal barang kawalan kita. Hal ini susah ditentukan, sekalipun mereka tidak sampai turun tangan membegal, rasanya bisa jadi mereka akan bertanya dan selidiki persoalan ini sampai jadi terang. Agaknya Fo A. Cheng Yan sama sekali tidak menduga barang kawalannya kali ini bisa menimbulkan kekacauan di dalam dunia persilatan, segera ujarnya. Jika demikian adanya, barang kawalan kita kali ini tentu menggemparkan seluruh kolong langit. Sedikit pun tidak salah Kuan Tiong gak tersenyum. Kegioklang si Dewa Api Ban Chow sekalian masih belum terhitung menggemparkan jika mereka kalah yang turun tangan membegal barang kawalan kita, tapi lain halnya bila sampai murid-murid dari perguruan kalangan lurus pun menghadang perjalanan kita, ini barulah suatu peristiwa maha aneh yang belum pernah terjadi dalam bulem. Fo A. Cheng Yan rada tidak percaya atas perkataan tersebut, tanyanya secara tiba-tiba. Semisalnya anak murid dari perguruan kau meluruslah yang turun tangan membegal barang kawalan kita, hal ini pasti timbulkan cemohan dari orang banyak, bukankah tindakan mereka ini akan menodai nama baik perguruan-perguruan mereka? Se misalnya peristiwa ini mempunyai sangkut laut yang maha besar terhadap keutuhan bulin, keadaan jauh berbeda lagi, tindakan mereka ini justru bermaksud hendak mencegah lukisan pengengon kambing ini jangan sampai terjatuh ke tangan jago-jago kalangan Liok Lim. Ia menghembuskan napas panjang, kemudian sambungnya. Tapi hal ini hanya menurut pikiranku sendiri, bagaimanakah akhirnya detik ini tak dapat kuduga? Bila demikian adanya, kerepotan yang kita alami dalam mengawal barang hantaran kali ini boleh dihitung belum pernah ditemui sejak zaman kuno, katanya O Su Jan. Memang suatu peristiwa yang sangat merepotkan, tapi bila dipandang dari pihak kita sebagai suatu perusahaan piyau-kiok, kita harus mencari akal untuk melindungi lukisan pengengon kambing itu. Jangan sampai terjatuh ke tangan kawanan Liok Lim, juga jangan sampai membiarkan barang itu terjatuh ke tangan kaum lurus. Kita harus antar sekeluarga pembesar Liu tiba di kota Kei Hang dalam keadaan selamat. Kegiok Lang telah menyanggupi untuk bukakan jalan buat kita, sekalipun di perjalanan ada kerepotan-kerepotan rasanya kini sudah disapu oleh Kegiok Lang. Kuan Tiong gak berpikir sejenak kemudian ujarnya. Kegiok Lang jadi orang sangat cerdik, di hadapan kita ia berkata hendak membantu kita, tapi di dalam pandangan orang mereka akan mengira kita sedang bersekongkolan dengan Kegiok Lang. Ah 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 benar, kita sudah digunakan oleh si Hoa Hoa Kong Chu teriak Foa Cheng yang tak tertahan lagi. Air muka Kuan Tiong gak berubah semakin serius. Urusan belum berubah sampai seburuk itu, walaupun Kegiok Lang sangat cerdik, tapi terhadap persoalan ini ia sudah salah langkah. Di dalam anggapannya orang yang mengetahui rahasia lukisan pengangon kambing tidak banyak, semakin tidak menduga lagi bila orang-orang dari kalangan lurus pun ikut serta terjun dalam kancah pergolakan ini. Foa Cheng yang mengangguk tiada henti memuji kecerdikan Cong Piau taunya. Sejak zaman kuno hingga sekarang kebanyakan orang yang mau membegal barang kawalan perusahaan Piau Kio hanyalah jago-jago kalangan lioklim belaka, selamanya belum pernah jago dari kalangan lurus pun ikut campur dalam persoalan ini, sudah tentu Kegiok Lang tidak pernah berpikir sampai ke situ. Kuan Tiong gak menghela nafas panjang, setelah suasana sunyi beberapa saat lamanya, ia baru berkata kembali. Aku akan berangkat terlebih dulu ke muka, kalian susulah perlahan-lahan. Cong Piau tau silahkan berangkat. Akanku tunggu kalian di sebelah depan seru. Cong Piau tau dari perusahaan Leong Wee Piau Kio lagi seraya meloncat naik ke atas punggung kudanya dan melarikan binatang tunggangan tersebut cepat-cepat ke depan. Dalam sekejap matel bayangan punggungnya sudah lenyap di ujung langit. Sembari memandang bayangan punggung Puan Tiong gak yang menghilang, bisik Foa Cheng yang lirih. Sujan, kau telah berhasil melihat belum? Melihat apa? Walaupun selama berada di hadapan kita Cong Piau tau berusaha untuk menjaga ketenangan wajahnya, padahal aku tau hatinya sangat tertekan, aku pikir di hatinya pasti masih tersembunyi banyak persoalan yang belum diutarakan kepada kita. Soal ini, hamba kurang ambil perhatian, cuma... Cuma apa? Secara mendadak Cong Piau tau hendak berjalan dulu seorang diri di paling depan, hal ini membuat hamba menaruh curiga. Apa yang kau curigai? Soal ini tak mungkin tiada alasan. Mari kita percepat perjalanan kita, coba kita lihat apa yang terjadi di depan sana. Jaya, kuda tunggangan Cong Piau tau adalah seekor kuda mustika yang bisa lari ribuan li dalam suatu hari mana mungkin kita berhasil menyandaknya bisiknya o sujan lirih apalagi, apakah bancao bersungguh? Sungguh ingin mengundurkan diri masih susah diakini pada saat ini, jika kita pergi menyusul dengan kekuatan Giyok Liyong beberapa orang rasanya terlalu lemah. Perkataanmu tidak salah, kita tak boleh bertindak ceroboh foa cheng yang ternyata seorang lelaki yang mau menerima nasihat, tampaknya tersenyum. Mereka berdua dengan mengiringi iring-iringan kereta bergerak maju ke muka. Kurang lebih 10 li kemudian, tampaklah Kuan Tiong gak berdiri di bawah sebuah pohon tua di sisi jalan raya sedang menanti kedatangan mereka. Kuan Tiong gak menuntun kuda melanjutkan perjalanan, sedang Li Giyok Liyong serta Icun Maju menyongsong untuk menghunjuk hormat. Kuan Tiong gak buru-buru ulapkan tangannya. Kalian baik-baiklah menjaga kereta. Kedua orang itu mengiakan dan segera mengundurkan diri. To'ako, apa yang telah kau temukan bisik foa cheng yang kemudian dengan suara yang lirih? Baru saja aku berjumpa dengan si Hoa Hoa Kong Chuk ke Giyok Lang. To'ako telah bergebrak melawan dirinya seru foa cheng piaw tau sangat terkejut. Tidak Kuan Tiong gak mengjeleng kita bercakap-cakap sangat baik sekali, ia telah bantu kita melenyapkan dua pos pengintaian dari Ban Chau dan melukai tujuh orang anak buahnya. Ah 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 ah. Jadi apa yang diucapkan Liu Taijian sedikit pun tidak salah. Bajingan pun mempunyai peraturan kaum Bajingan. Agaknya ia bukan lagi berbohong, anak buahnya Yansan Ngokui ada dua orang terluka. Kalau begitu urusan ini sudah pasti dan tak bisa diubah lagi. Eh ah ah ah. Kegiok Lang beritahu kepada ku tak usah merasa berterima kasih kepadanya, ia tiada sayang-sayangnya mengikat tali permusuhan dengan orang justru maksudnya ingin melindungi lukisan pengangon kambing itu. Ah 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 ah. Kelihatannya ia tidak mirip seorang keparat berhati keji seperti yang tersiar dalam bulin Faa Cheng Yan dan Ho Chong Piao Tau dari perusahaan Liong Wie Piao Kiyok berpekek tertahan. Saudara kata Ku Han Tiong gak lagi setelah termenung sejenak bila Kegiok Lang tidak menipu diriku, mungkin selama perjalanan selanjutnya menuju kota Kehong, kita tak akan temui kesulitan lagi. Yang jadi persoalan sekarang justru adalah apakah ucapan dari Kegiok Lang bisa dipercaya atau tidak. Maka dari itu, kita sendiri pun harus bikin sedikit persiapan. Kita hendak bikin persiapan apa? Aku berangkat dulu di paling depan, bila menemukan sesuatu yang mencurigakan akanku periksa sendiri terlebih dulu, kemudian menggunakan tanda hubungan rahasia dari perusahaan kita memberi petunjuk kepada kalian. Bagus sekali, kami akan mengikuti petunjuk dari Chong Piao Tau. Ku Han Tiong gak menghela nafas panjang. Setelah aku tiba di sini, tidak seharusnya Liu Taijian serta keluarganya merasa terkejut lagi, juga aku berharap mereka bisa tiba di kota Kehang tepat pada saatnya ujarnya lambat-lambat. Chong Piao Tau, ada satu persoalan belum si Yau telaporkan kepada dirimu. Urusan apa? Lambang naga sakti yang pernah megemparkan dunia persilatan pada puluhan tahun berselang kini muncul lagi di dalam bulen, bahkan berada di dalam kereta yang ditumpangi Nonalio. Sungguhkah peristiwa ini telah terjadi seru Kuan Tiong gak tertegun? Siaw Teh tidak melihatnya dengan matuk kepala sendiri, ucapan ini diutarakan dari mulut ke Gio Klang, tapi bila ku pikir dengan teliti rasanya perkataan ini sedikit pun tidak salah, ke Gio Klang telah menggunakan siasat memancing harimau turun gunung untuk pancing aku meninggalkan rumah penginapan. Kemudian mengambil kesempatan itu ia mendatangi rumah penginapan dan merobohkan dulu seluruh Piao Tsu yang berjaga-jaga di sana. Kena kemudian terobos masuk ke dalam kamar Lio Shochia, menurut keadaan seharusnya waktu itu ia bisa curi pergi lukisan pengengon kambing. Tapi detik itu pula ia telah berubah niat bahkan menghadiahkan sebutir pil buat Nonalio. ke Gio Klang suka melepaskan Kero merampas dengan jalan membokong dan rela mengadakan. Perjalanan dengan kita undurkan lawan, aku rasa dibalik kesemuanya ini masih tercantum alasan-alasan lain seru Kuan Tiongak setelah termenung sejenak. Masih ada satu persoalan lagi hingga kini Siaw Teh belum mengerti di manakah letak sebab-sebabnya. Ahm, coba katakan. Sewaktu kami bertahan di dalam sebuah kuil, Ban Chow dengan membawa orang-orangnya telah mendekati kuil di mana kami bertahan dan agaknya hendak turun tangan terhadap kami dari berbagai jurusan, tapi entah apa sebabnya mendadak mereka bersama-sama bubar dan ngeloyor pergi, peristiwa terjadi sangat mendadak, walaupun sudah Siaw Teh pikir sangat lama belum berhasil juga mengetahui sebab-sebabnya. Oh-oh pernah terjadi peristiwa macam ini Kuan Tiongak sendiri pun agaknya dibikin tertegun. Terhadap peristiwa ini Siaw Teh merasa keheranan, tak kupahami apakah sebab-sebabnya sehingga terjadi begitu. Si Dewa Api serta anak buahnya belum pernah berjumpa dengan lambang naga sakti, agaknya peristiwa ini tiada sangkut pautnya dengan lambang tersebut. Justru karena itulah, hamba merasa bingung apa sebabnya. Menurut peristiwa yang berlangsung di depan mata, jelas ada seseorang yang bantu kita mengundurkan bancau sekalian dari suatu tempat yang tersembunyi. Siaw Teh pun pernah berpikir demikian, kemungkinan sekali kesemuanya ini adalah hasil permainan setan dari kegeoklang, tapi setelah kupikir lebih teliti lagi, rasanya keadaan tersebut salah besar, bila kegeoklang tahu peristiwa ini, seharusnya ia ungkap kembali persoalan tersebut setelah berhadapan muka dengan kami, tapi tak sepatah katapun yang ia utarakan. Waktu itu apakah kau berhasil temukan kunci dari peristiwa ini? Tidak, hanya aku merasa bila sungguh-sungguh ada orang membantu kita secara diam-diam, maka kepandaian silat yang dimiliki orang itu tentu luar biasa dasyatnya. Agaknya terhadap peristiwa ini Kuan Tiong tak tidak dapat menjawab, ia termenung dan membungkam. Tau aku sambung foa ceng yang lebih jauh. Mengungkap soal ikut campurnya jago-jago kalangan lurus dalam peristiwa ini, mungkinkah ada seorang jago lihai dari perguruan Pektu yang secara diam-diam memberi bantuan kepada kita? Empat penjuru hanya saljunan putih, tempat macam begini merupakan, Perduli siapakah orang itu, ia bisa merahasiakan jejaknya di depan mati jago lainnya bahkan mengundurkan diri Ban Chow sekalian, jelas dia bukan seorang jagoan biasa saja. Xiao Te pun telah berpikir sampai di sana, tapi yang masih belum kupahami adalah siapakah orang itu dan apa sebabnya ia suka memberi bantuan kepada kita. Kembali Kuan Tiong tak termenung beberapa saat. Mungkin sekali maksud hatinya sama pula dengan maksud kegeoklang, yaitu melindungi peta lukisan pengengon kambing tersebut. Taliles disentak derap kuda bergerak laksana terbang berangkat ke arah depan. Menanti bayangan punggung dari Kuan Tiong tak telah lenyap dari pandangan, Foa Cheng dan Si Hu Chong Piao Tau dari perusahaan Leong Wie Piao Kiyok baru berpaling ke arahnya O Sujan. Sujan, suruh mereka percepat perjalanan, kita harus cepat-cepat tiba di tempat tujuan. Apakah Jiea tidak naik ke dalam kereta katanya O Sujan seraya menjura. Tidak usah, aku akan berjalan di depan, bila terjadi angin taupan yang meniuproboh rumputan, aku pun bisa hadapi dengan lebih seksama. Jiea terlalu menyikda diri. Foa Cheng dan hanya tersenyum dan mengangguk, ia melanjutkan langkahnya ke depan. Ternyata selama di perjalanan Kuan Tiong gak tidak munculkan diri kembali, Foa Cheng dan pun tidak menemui peristiwa yang diluar dugaan lagi selama dalam perjalanan kali ini. Hari ini mereka menyeberangi sungai Wong Ha O O dan melanjutkan perjalanannya ke kota Kehong. Siang melanjutkan perjalanan malam beristirahat, selama perjalanan aman tenteram tidak menjumpai hal-hal yang aneh lagi. Bulan 12 tanggal 29 iring-iringan kereta perusahaan Leong Wee Piao Kiok akhirnya tiba juga di kota Kehong dengan selamat. Setelah masuk kota, Foa Cheng dan menghembuskan napas panjang kepada Liu Tai Jian katanya. Tai Jian, beruntung nyawa kita tidak melayang, akhirnya sebelum penutupan tahun sampai juga kita di kota Kehong. Sungguh bagus sekali, cepat hantar aku ke istana jenderal, sesuai dengan janji aku akan perseni kalian seperti telah ku setujui tempo dulu. Upah tambahan sih kami tidak berani terima, hanya Chai He ingin menjelaskan satu persoalan kepada Liu Tai Jian. Urusan apa? Lukisan pengengon kambing hendak Tai Jian selesaikan secara bagaimana? Apakahkah sungguh-sungguh hendak serahkannya ke tangan ke Geoklang, atau tidak? Soal ini kami tak berani ikut campur dan boleh Tai Jian selesaikan sendiri, Tetapi semisalnya Tai Jian tidak ingin lagi berhubungan dengan orang-orang Kangou, Lukisan pengengon kambing bolahlah serahkan kepada Chai He biar kami yang serahkan barang tersebut buat ke Geoklang. Soal lukisan pengengon kambing bisa aku serahkan sendiri kepadanya ujar Liu Tai Jian setelah termenung sejenak. Aku tidak ingin menyusahkan lagi kau Fo Ahu Chong Piao tau, Bila kau berjumpa dengan ke Geoklang boleh suruh ia mendatangi Istana Jenderal dan ambil sendiri lukisan itu. Chai He sama sekali tidak mengusulkan agar Liu Tai Jian suka keluarkan lukisan tersebut untuk diserahkan kepada ku Fo Ah Cheng yang tertawa hambar. Cuma saya surat tanda terima kita sudah berada di tangannya, secara terang-terangan ke Geoklang bisa menuntut barang tersebut dari tangan kami. Kembali Liu Tai Jian tersenyum. Tentang soal ini Fo Ahu Chong Piao tau boleh berlegah hati, walaupun ke Geoklang membawa surat tanda terima tersebut, Tapi ia harus berjumpa dulu dengan deriku sebelum bisa terima lukisan tadi. Pada mulanya Fo Ah Cheng yang kelihatan rada tertegun kemudian disusul tertawa hambar. Apakah Liu Tai Jian bermaksud hendak mengingkari janji ini? Fo Ah Heng, Hika Oan bukanlah bermaksud demikian Liu Tai Jian menggeleng dan tertawa aku rasa jikalau ke Kongcu bisa berjumpa dengan diriku, Sudah tentu lukisan pengengon kambing itu akan kuserahkan kepadanya, Bila tidak berhasil menjumpai aku sekalipun aku punya maksud untuk serahkan lukisan tadi kepadanya pun tidak tahu harus serahkan barang ini kepada siapa. Liu Tai Jian. Chai Ha ingin menasuh hati sepatah kata kepadamu. Fo Ah Ya silahkan berbicara. Mengandalkan tentara kerajaan tak berakal bisa menahan kekuatannya kecuali kau sendiri memiliki kemampuan untuk melindungi lukisan pengengon kambing tersebut. Soal ini Hika Oan sudah punya rencana tersendiri dan tak perlu Fo Ah Ya ikut merasa khawatir. Fo Ah Cheng yang termenung sejenak, akhirnya dengan perasaan apa boleh buat katanya. Ucapan Chai Ha akhirnya sampai di sini saja, Liu Tai Jian siap berbuat bagaimana tentukanlah menurut pikiran dirimu sendiri. Liu Tai Jian tertawa hambar. Fo Ah Ya, hantar aku ke istana jenderal terlebih dahulu kemudian kita berbicara lagi. Fo Ah Cheng yang mengiakan, ia perintahkan anak buahnya untuk melanjutkan perjalanan kemuka. Istana Toko Kong Koan di kota Kehang sangat terkenal, tak seorang pun yang tak tahu. Fo Ah Cheng yang dengan memimpin iring-iringan kereta memasuki istana jenderal. Kurang lebih satu tombak dari pintu gerbang istana, dua orang tentara penjaga pintu menghadang jalan pergi iring-iringan kereta tersebut. Fo Ah Cheng yang agaknya sudah dapat meraba maksud Liu Tai Jian yang ingin mengingkari janji, ia tidak ingin membuang banyak waktu lagi, setelah kereta iring-iringan terhadang, ujarnya cepat. Tai Jian, kereta sudah tiba di depan istana jenderal, kami tak bisa melanjutkan kembali perjalanan ke depan. Mendengar seruan tersebut, Liu Tai Jian menyingkap horden dan melirik sekejap ke arah kedua orang tentara penjaga pintu itu. Si Tai Jian adakah dalam istana tanyanya? Siapakah kau tanya salah seorang tentara penjaga pintu yang menyoren golok itu dengan wajah dingin? Hi Kuan Shilyun datang dari Peking